Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang berbahagia dimanapun anda berada 11 penyesalan manusia setelah mati ketika di alam kubur Dari minta dijadikan tanah hingga lalai bersedekah Penyesalan memang selalu datang terlambat Penyesalan selalu datang di akhir Kalau di awal namanya bukan penyesalan tapi pendaptaran Demikian ucapan yang kerap terdengar di masyarakat Begitupun penyesalan manusia setelah mati di alam kubur Mereka meminta dispensasi kepada Tuhan Berharap bisa kembali ke dunia untuk beriman Dan menjalankan amal soleh Menjalankan segala perintah Allah Bertakwa kepada Allah dan Rasulnya Setelah meninggal dunia Maka terputuslah semua amalan yang bisa dilakukan di dunia Kecuali amalan-amalan yang akan memberikan faidah setelah meninggal adalah Anak soleh yang mendoakan Ilmu yang bermanfaat dan sadakah jariah Kehidupan yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Kepada manusia selama masih berada di dunia ini Ternyata merupakan anugerah terbesar yang jarang disyukuri Karena itu harus memanfaatkan selagi kita masih hidup Dengan menjalankan perintahnya Dan menjauhi semua larangannya Serta beramal baik bersosial dengan baik Supaya dapat bekal sehingga tidak merasakan penyesalan di alam kubur nanti Kemudian Saya susun Ada sebelas penyesalan manusia setelah mati ketika di alam kubur Yang pertama Satu Penyesalan orang yang tidak beriman Orang yang tidak beriman Ketika diazab Dalam neraka Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah Fatir ayat 37 Mereka meminta agar dikembalikan ke dunia Untuk mengerjakan amal perbuatan Yang berlainan dengan yang telah mereka kerjakan di masa lalu Namun Allah subhanahu wa ta'ala Telah mengetahui bahwa seandainya mereka dikembalikan ke dunia lagi Pastilah mereka akan kembali mengerjakan apa yang dilarang bagi mereka Mereka melakukannya Tetap melakukan perbuatan-perbuatan itu Surat Fatir ayat 37 Yang artinya Dan mereka berteriak di dalam neraka itu Ya Rob Ya Rob kami Ya Rob kami Ya Tuhan kami Keluarkanlah kami Disaya kami akan mengerjakan amal yang soleh Berlainan Dengan yang telah kami kerjakan Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu Dalam masa yang cukup untuk berfikir Bagi orang yang mau berfikir Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan Maka rasakanlah azab kami Dan tidak ada bagi orang-orang yang zolim Seorang penolong pun Kemudian Yang kedua Tidak mau mendengar kebaikan Penyesalan manusia yang sudah mati di alam kubur berikutnya Tidak mau mendengar nasihat kebaikan Dalam Quran Surah Al-Mulk Ayat 8-10 Allah berfirman Yang artinya Hampir meledak karena marah Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir Dilemparkan ke dalamnya Penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka Apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan Kepadamu di dunia Mereka menjawab Benar Sungguh Seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami Tetapi kami mendustakannya Dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun Kamu sebenarnya Di dalam kesesatan yang besar Dan mereka berkata Sekiranya dahulu kami mendengarkan Atau memikirkan peringatan itu Tentulah kami Tidak termasuk penghuni neraka Yang menyala-nyala Tiga Mengingkari hari kiamat Penyesalan manusia yang sudah mati di alam kubur selanjutnya Yakni Tidak mempercayai hari kiamat Atau hari kebangkitan Allah berfirman dalam Quran Surah Yasin ayat 52 Yang artinya Mereka berkata Aduh Setelah kalah kami Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami Kuburan Inilah yang dijanjikan Rob Tuhan yang maha pemurah Dan benarlah Rasulnya Empat Tidak bersedekah Penyesalan manusia Yang sudah mati di alam kubur Yakni tidak sempat bersedekah Karena hal yang terus mengalur hingga di alam kubur Yaitu amal jariah Yang pernah dilakukan semasa hidup Dalam sebuah hadit Rasulullah SAW Pernah bersabda Tentang penyesalan Bagi orang yang lalai bersedekah Yang artinya Telah menceritakan kepada kami Abu Hurairah Radiyallahu Anu Berkata Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW Dan berkata Wahai Rasulullah Sodakoh apakah yang paling besar pahalanya Beliau menjawab Kamu bersodakoh ketika kamu dalam keadaan sehat dan kikir Takut menjadi fakir Dan berangan-angan jadi orang kaya Maka janganlah kamu menunda-nundanya Hingga tiba ketika nyawamu berada di tenggorokanmu Lalu kamu berkata Si Fulan begini Punya ini Dan si Fulan begini Padahal harta itu milik si Fulan Hadis Riwayat Bukhari Nomor 1419 Fathul Bari Kemudian yang kelima Tidak mengerjakan sholat ketika sehat atau sakit Penyesalan manusia Setelah mati di alam kubur berikutnya Tidak mengerjakan sholat Yang telah diwajibkannya Sebanyak lima waktu Lima waktu dalam sehari Dalam surah Al-Baqarah Ayat 43 Allah berfirman Yang artinya Dan dirikanlah sholat Tunaikanlah zakat Dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku Yang keenam Memutus silaturahmi Hal yang akan disesali manusia ketika sudah meninggal itu Ketika orang tersebut Tidak sempat memaafkan Dan memutus tali silaturahmi Kepada teman atau saudaranya Hal tersebut Akan merugikan manusia itu sendiri Ketika sudah di alam kubur Rasulullah s.a.w. bersabda Yang artinya Imam Ahmad mengatakan Telah menceritakan kepada kami Ismail ibn Aliyah Telah menceritakan kepada kami Uyayaynah ibn Abdul Rahman Ibn Jusyan Dari ayahnya Dari Abu Bakro R.A Yang mengatakan bahwa Rasulullah s.a.w. pernah bersabda Tiada suatu perbuatan dosa pun Yang lebih layak untuk disegerakan oleh Allah hukumannya di dunia Selain dari ajab yang disediakan untuk pelakunya kalah di akhirat Selain dari zina Dan memutuskan hubungan kekeluargaan Tujuh Penyesalan orang kafir minta jadi tanah Penyesalan manusia Setelah mati di alam kubur Ya'ni Tidak beriman kepada Allah Seandainya saja mereka tidak dijadikan wujud manusia Dan berupa tanah Tentu mereka berfikir Tidak akan ditimpa azab pedih Dalam surah An-Naba ayat 40 Allah s.w.t berfirman Yang artinya Dan orang kafir berkata Alangkah baiknya Sekiranya aku dahulu adalah tanah 8. Tidak pernah mengajak kebaikan Penyesalan manusia di alam kubur lainnya Ya'ni tidak pernah mengajak kebaikan atau dakwah kepada manusia lain Kemudian yang 9. Suka mengadu domba Penyesalan bagi manusia yang sudah mati di alam kubur Ya'ni semasa hidupnya suka mengadu domba Dengan menyebarkan kabar bohong atau hoax Hingga memicu pertengkaran antar sesama Rasulullah s.a.w. bersabda Yang artinya Dari Ibnu Abbas berkata Rasulullah s.a.w. lewat di dekat dua kuburan Lalu beliau bersabda Sesungguhnya keduanya sedang disiksa Dan keduanya disiksa bukan karena dosa besar Yang satu disiksa karena tidak bersuci setelah kencing Sementara yang satunya suka mengadu domba Kemudian beliau mengambil sebatang badahan kurma Yang masih basah Beliau lalu membelahnya menjadi dua bagian Kemudian menancapkannya pada masing-masing kuburan tersebut Para sahabat pun bertanya Wahai Rasulullah Kenapa engkau melakukan ini? Beliau menjawab Semoga siksa keduanya diringankan Selama batang pohon ini basah Hadis riwayat Bukhari Nomor 218 Fathul Bari Sepuluh Penyesalan orang munafik Orang-orang munafik Yang mengingkari Allah dan Rasulnya Menjadi manusia yang menyesal Ketika sudah mati di alam kubur nanti Mereka awalnya beriman Namun ingkar Dalam surah Ali Imran Ayat 106 Allah s.w.t berfirman Yang artinya Pada hari yang di waktu itu Ada muka yang putih berseri Dan ada pula muka yang hitam muram Ada pun orang-orang yang hitam muram mukanya Kepada mereka dikatakan Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman Karena itu rasakanlah azab Disebabkan kekafiranmu itu 11 Kencing sembarangan Islam mengajarkan umatnya Untuk menjaga kebersihan Salah satunya etika Dalam membuang air kencing Air kencing Air kencing yang sembarangan bisa mendapatkan siksa nanti di alam kubur Rasulullah s.a.w.t telah bersabda Seperti yang telah dibacakan pada nomor 9 Tentang bahaya penyesalan orang yang kencing sembarangan Itulah pemirsa Penyesalan-penyesalan Yang terangkum menjadi sebelas Semoga berwarna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih.